Intro Ya kita kerjakan soal ini Nah ini soal pertidaksamaan Berarti kita mencari nanti batas-batasnya Kita cari dulu X-nya, akar-akarnya ya Kita lihat disini ada bentuk 3 pangkat X Berarti sudah jelas ini ya Ini kita mencari bentuk 3 pangkat X Kita misalkan 3 pangkat X-nya sama dengan A Nah berarti ini 3 pangkat 2X 3 pangkat 2X itu kan berarti 3 pangkat X kuadrat Berarti 3 pangkat X-nya langsung kita ganti dengan A Dikurangi 4 kali Ingat kalau penjumlahan pangkat itu berarti perkalian Kayak gitu ya X plus 1 ya Nah 3 pangkat X-nya kita ganti A Lalu 4 kali 3 jadinya 12 Lebih besar sama dengan 0 Karena min 27-nya langsung saja kita ganti Ruasnya ya Jadi ke ruas kiri jadi plus 27 dia Nah ini berarti langsung bisa kita faktorkan Nah berarti kita cari 2 bilangan yang kalau dikali 27 Dan kalau di jumlah itu Min 12 Ini berarti 9 dan 3 ya Berarti min 9 kali min 3 Berarti ini min 9 min 3 Berarti kita sudah dapat A-nya Berarti A-nya sama dengan 9 atau A sama dengan 3 9 itu 3 pangkat 2 A-nya tadi kita kembalikan A itu kan tadi 3 pangkat X Berarti di sini kita dapat X1-nya sama dengan 2 Atau X2-nya sama dengan Ini 3 pangkat 1 ya Berarti X2-nya sama dengan 1 Oke berarti langsung kita buat garis bilangannya Karena ini 2 dan 1 Berarti kita lihat di sini Garis bilangannya ya Berarti 2 di sini 2 di sini dan 1 di sini Nah ini berarti ada 3 daerahnya ya Di sini, di sini, atau di sini ya nanti ya Oke berarti langsung saja kita masukkan ke mana tadi Persamaannya kan Kita uji coba maksudnya ya Persamaannya 3 pangkat 2X Min 4 kali 3 pangkat X plus 1 Lebih besar dari min 27 ya Seperti itu ya Nah kita uji coba X-nya yang 0 0 kan di sini ya 0 di sebelah kirinya 1 Berarti langsung kita masukkan Kita coba X-nya 0 Di sini ya Berarti 2 kali 0, 0 3 pangkat 0 itu 1 Lalu 0 tambah 1 itu ya 1 4 kali 3, 12 1 kurangi 12 Min 11 Apakah min 11 lebih besar dari min 27? Iya Tepat sekali, benar Berarti jelas daerahnya ya Kalau di 0 berarti menghasilkan daerah yang benar Berarti di sini daerahnya Dan di sini Ya itu daerahnya ya Ingat selalu selang-seling ya Kalau ini benar Berarti ini salah Ini Benar ya Ya ini salah Kita corot aja Berarti inilah daerahnya Berarti X lebih kecil dari 1 Ya Atau X lebih besar Eh bukan A ya X lebih besar Dari 2 Ya ini jawabannya Maka kalau kita lihat X Lebih kecil dari 1 Itu berarti C Jawabannya ya Dan Atau X lebih besar dari 2 Ya itu dia jawabannya S diengan Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya selamat menikmati